Halo Warka, jangan lupa subscribe ya, sama klik tombol loncengnya, oke? Mantap, Warkop abis gue renovasi, jadi makin keren nih, dan tentunya jadi makin nyaman juga yang nongkrong. Hahaha, gimana mau nyaman, kalau harga kopinya lo naikin, Cong? Tuh, walaupun harga kopinya naik, kan fasilitasnya gue naikin juga. Hmm, emang fasilitas apa itu, Cong? Tuh, lo liat nggak tuh yang di atas? Apaan tuh, penggorengan? Waduh, bukan woy, itu tuh penguasanya internet. Sekarang, jaringan internet gue udah pake 5G, biar yang mabar di sini nggak lemot lagi. Hmm, apa iya? Gimana, Yul? Pir, kenceng nggak internetnya? Eh, iya, Cong, kenceng banget nih internetnya. Iya, bener, Om. Dari tadi nggak ada lemot nih, mantep lah. Tuh kan, apa gue bilang. Eh, woy, Pir, Yul, kok lo berdua nggak pesan kopi sih? Ya, kan gue ke sini cuma mau nongkrong, Om. Iya, iya. Owe juga mau numpang mabal. Waduh, nggak bisa, nggak bisa. Kalau lo nggak mesen, gue matiin nih wifi-nya. Eh, jangan gitu dong, Om. Yaudah, makanya mesen dong. Iya deh, gue pesen. Tolong americano ya, Om. Wih, gaya banget lo. Kalau Owe, kopi tubluk aja. Oke deh, sebentar ya. Eh, kamu sekarang kayaknya kelihatan lebih cantik deh. Perawatan di mana? Ah, masa sih? Kamu juga kok nggak kalah cantiknya? Eh, lo ngapain di situ? Ini tuh obrolan cewek. Nggak bakalan ngerti deh lo. Iya nih, nanti kalau kamu denger kita ngobrol malah jadi melambai lho. Iya juga ya. Udah deh, sonang pergi lo. Kumpul sama yang lain aja. Eh, tapi hantu lain pada kemana ya? Tadi sih, aku lihat mereka lagi pada ngopi di warga pocong. Oh, tuh sana. Nongkrong aja di warga pocong. Eh, dia ngomong apa sih? Aduh, apaan sih? Hei, nggak jelas banget sih. Hantu-hantu di sini pada aneh ya. Iya, kayaknya cuma kita doang deh yang normal. Eh, tadi sampai mana kita ngobrolnya? Waduh, ada polisi. Kayaknya suaranya mendekat deh. Wah, jangan-jangan. Dia mau nangkep kita. Aduh, gimana nih? Kita keluar top aja deh yuk. Minta bantuan sama yang lain. Ayo deh. Nih ya, kopinya. Eh, ngapain lo ke sini? Kau cuma mau duduk di sini doang, mah. Nggak usah ke sini deh. Eh, aduh, ngomong apa sih nih setan? Udahlah, cong. Biarin aja lah. Mungkin dia nggak ada temennya. Lah, kan temennya dia si Jin Ijo. Eh, emang kemana temen lo? Aduh, udah deh cong. Biarin aja lah. Daripada pusing lo ngomong sama dia. Ah, iya-iya deh. Tolong. Ada polisi, tolong. Ada polisi. Tolong, ada polisi, tolong. Eh, di mana ada polisi? Tadi sih pas gue lagi di kuburan, denger suara sirine polisi mendekat, cong. Loh, ngapain dia ke kuburan? Mungkin mau nangkep kita kali. Gara-gara waktu itu naik mobil kebut-kebutan. Wah, sembarangan tuh polisi. Maksudnya apa? Mau nyegel kuburan apa? Ayo deh semuanya. Kita ke kuburan. Ya, gue lagi saru nih, om. Iya nih. Kakak kalau mau lo aja. Eh, jangan macem-macem lo. Kalau enggak, gue matiin nih wifi-nya. Aduh, jangan dong, om. Makanya yuk, kita ke kuburan. Emangnya lo mau? Markas kita diajak aja sama polisi. Ya, enggak lah. Yaudah yuk, ke kuburan. Ya, iya deh. Eh, Mumi. Lo disini aja ya. Jagain markup gue. Ini pak, kuburan hantu-hantu itu. Waduh, tapi saya bingung juga ya. Masalahnya tuh mereka hantu. Loh, emang kenapa pak? Bapak takut. Sembarangan. Mana ada polisi takut sama hantu. Sama orang jahat aja gak takut kok. Yaudah pak, coba tolongin deh. Biar mereka gak ganggu lagi. Eh, baiklah. Woy, woy. Mau ngapain kalian kesini? Hah? Mau cari masalah ya? Waduh pak, itu dia tuh hantunya. Udah, kamu tenang aja. Mau ngapain lo? Tenang, tenang. Pak. Kedatangan saya kesini dengan niat baik. Saya cuma mau minta ke kalian untuk gak ganggu manusia lagi. Loh, itu mah urusan kita lah. Mau gangguin kek, mau enggak kek. Yee, jangan ngelawan kamu ya. Mau saya ador kamu. Eh pak, percuma juga kali pak. Kan mereka udah mati. Oh iya, iya. Saya lupa. Udah deh. Gak usah-usah bikin perhitungan. Mending kalian pergi aja deh. Gak bisa. Permasalahan ini harus ada solusinya. Saya minta kalian semua datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Aduh, kok jadi ribet gini sih? Enggak. Gue mau pulang aja. Eh, enak aja lo. Kan waktu itu lo ikut bikin masalah. Gak boleh pergi lo. Yaudah, saya tunggu kalian di kantor. Kalau kalian gak datang, terpaksa. Pemakaman ini akan saya pindahkan. Weh, enak aja. Oke, oke. Nanti gue kesana. Baiklah. Saya duluan kalau begitu. Jadi gimana? Bisa gak kalian berkomitmen untuk tidak mengganggu lagi? Waduh, gimana ya? Pak, kita ini kan hantu. Kerjaan kita ya ganggu manusia, Pak. Ya, kalau bisa janganlah. Kasian, kantor. Coba lihat. Dia ketakutan tuh. Itu sih salahnya dia. Kenapa takut? Udah, udah. Gini deh. Saya minta kalian buat gak ganggu manusia lagi. Apalagi yang lagi ngeronda. Karena dia itu ngeronda untuk menjaga lingkungan dari tindakan kriminal. Kalau kalian ganggu, dia jadi gak ngeronda. Misalkan terjadi tindak kriminal, apa kalian mau tanggung jawab? Oh, kalau saya sih gak mau lah. Si pocong aja tuh yang tanggung jawab. Enak aja lu. Ini tuh buat kita semua. Oh, gitu ya? Iya. Udah ya. Jangan gangguin lagi selama gue ngeronda. Kalau yang lain ngeronda, mah terserah deh. Hah, oke-oke deh. Sepakat. Yaudah kalau begitu. Berarti semua sudah setuju ya? Setuju. Terima kasih. Sekarang, kalian sudah boleh melanjutkan aktivitas kembali. Beneran nih, Pak. Iya. Yaudah yuk, kita ke warkop lagi. Boy, momi. Boy, bangun, boy. Eh, warkop gue kemana? Kok hilang? Aduh, lo gimana sih? Gue suruh jagain juga. Mana warkop baru dirinovasi lagi? Mantap. Lumayan nih buat usaha. Jadi gak perlu bikin lagi. Hahaha. Bersambung. 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 Terima kasih telah menonton!